Dadan Apriandani, Kepala Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meminta pemerintah segera melakukan langkah pembebasan warganya yak disekap di Myanmar. Kami meminta kepada Perintah Pusat, Presiden Jokowi, Prabowo, Mabus Polri, dan Menteri Luar Negeri Mohon ditindaklanjuti secapatnya, iujarnya, kepada Tribun Jabar.id, Selasa, 17 September 2024. Para pihak keluarganya menginginkan segera pulang ke tanah air. Kami mohon kepada Pemerintah Pusat segera ditindaklanjuti, itu Tur Dadan. Sejauh ini, berdasarkan yang diketahuinya terdapat 8 orang menjadi korban TPPO asal warga Desa Kebonpedes. Pihak desa juga terus berkoordinasi dengan Serikat Buruh Migran, SBMI, terkait para korban. Mendengarnya miris sekali, warga kami kondisinya disekap, tidak dikasih makan. Bahkan ada yang disetrum, ya ucapnya. Seperti halnya, kata Dadan, ibu dari Samsul, Onih, berharap anaknya kembali pulang ke rumahnya. Begitu juga korban lainnya. Inilah ibu Samsul dan dua anaknya masih kecil berharap bisa pulang ke keluarganya, jika kata Dadan. Dadan menjelaskan, korban perdagangan orang ini tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Terlebih mereka diimingi-imingi gaji sangat fantastis, sehingga mereka tergiur dan akhirnya berangkat. Faktornya ini diimingi-imingi upah cukup besar, ada 35 juta rupiah, 25 juta. Terutama saat berangkat mereka tanggung sama mereka, itu tutupnya. Pak, menanggapi hari ini banyaknya warga Bapak yang memang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, Pak. Seperti apa sih, Pak? Kondisinya memang hari ini, Pak? Memang saya sangat kreatif sekali, saya atas nama pemerintah desa Kepun Pedas. Dengan ada kejadian ini, memang sangat sedih sekali ya, lihat menyambangi keluarganya. Saya disini ada empat warga Kepun Pedas yang disekap, yang terdapat mungkin yang terdapat juga ada empat juga, jadi delapan orang yang ada di desa Kepun Pedas. Kemarin dari desa Jamin Dengang ada satu, nampak satu, belum dari daerah-daerah lain yang terindikasi. Jadi, insya Allah saya pemerintah desa, baginya sama-sama SBMI juga untuk koordinasi sama pemerintah pusat. Ya, mungkin disini saya mohon kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden Joko Widodo, dan terus juga Presiden yang terdiri Bapak Prabowo Subiato, dan Mabus Poli juga, dan Kemendu juga, mohonlah. Ini tolong ditindaklanjuti secepatnya, karena warga kami ini sangat berharap, terutama keluarganya, untuk segera pulang ke tanah air, terutama ke keluarganya masing-masing. Ya, mudah-mudahan saya sekali lagi, atas pemerintah desa Kepun Pedas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, saya mohon ke pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti. Semua mendata bahwa terus-menerus ada warga juga yang melapor ke pemerintah desa untuk berangkat keluarganya melalui ilegal. Kita pemerintah desa tidak pernah memberikan izin atau memberikan rekomendasi untuk mereka untuk berangkat ke keluarga, terutama ke Thailand ini. Terutama saat ini mendengarnya sangat mirip sekali lah, warga saya di sana tidak makan, disekap, disekurung apa lagi ya, terutama tragis sekali. Ya inilah contohnya, ibu Samsul, ya ini anaknya, mungkin ya, sangat sedih sekali, dan sangat berharap, tadi juga juga disampaikan untuk memohon kepada pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti kasus TPPW ini. Apa sih latar belakang mereka berangkat ke Thailand, kemudian di pekerjaan dunia yang terapakah karena memang tadi kebutuhan ekonomi atau seperti apa sih Pak? Pertama memang dengan situasi ekonomi yang sangat menurut ini, terutama ini faktornya diiming-imingi dengan upaya yang sangat besar, fantastis lah. Dengan upaya yang 35 juta, ada yang 25 juta, ada yang 20 juta, terutama sebelum berangkat beliau mereka dikasih uang, ya, sekitar 12 juta atau 10 juta untuk berangkat ke sana. Dan beliau berangkat ke sana itu, biaya pisah, biaya paspor ditanggung oleh mereka, PT ataupun yang menampung di negara Thailand itu. Pak, ini kan sudah terjadi banyak kasus, Pak. Apakah nanti dari pihak desa akan melakukan himbauan ataupun penekanan kerja warga untuk tidak terbuai dengan modus-modus berikutnya? Saya terus terang, pemerintah desa sebelumnya sudah berkoordinasi sama SBMI, DP3A juga, sama pihak imigrasi Kabupaten Sukarumi juga, dalam himbauan TPPO ini. Dan kemarin saya langsung merapatkan para RTL, semua lembaga yang ada di Desa Kebun Pedas, untuk ke depannya seandainya ada warga yang mau berangkat ke luar energi, ada rekomendasi, ataupun ada minta tanda tangan dari RT, dari RW, terutama dari saya, Kepala Desa, untuk dipertimbangkan apa itu punya PT-nya legal atau punya legal.